Sobat Bedilers, sudah tahukah kalian perbedaan antara senapan uklik, gejlup dan senapan PCP? Buat yang belum tahu, kami akan mengulas untuk kalian para bediler. Lalu seperti apakah perbedaannya? Mari kita simak. Senapan uklik, gejlup dan senapan PCP pre-chasmatic adalah 3 jenis senapan udara yang populer digunakan untuk berburu atau olahraga menembak. Walaupun ketiganya menggunakan tekanan udara untuk menembakkan peluru, namun ketiganya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal desain dan performa. Berikut adalah perbedaan antara 3 senapan uklik, gejlup dan senapan PCP. Keunggulan dan kekurangan senapan uklik Senapan angin uklik sangat diminati oleh para pemula karena harganya yang lebih murah ketimbang senapan angin jenis lainnya. Senapan uklik biasanya digunakan untuk small game atau berburu dengan target kecil saja seperti burung, tupai dan target kecil lainnya. Senapan uklik pada umumnya antara laras dengan tabungnya menyatu. Nah bagi kalian yang ingin membeli senapan angin uklik kalian harus mengetahui beberapa poin penting tentang kelebihan dan kelamahan senapan angin uklik ini agar nantinya tidak menyesal. Maka dari itu berikut ini adalah informasinya. Kelebihan atau keunggulan senapan angin uklik dapat mengisi angin dimanapun dan kapanpun. Dengan menggunakan pompa tangan kita dapat mengisi angin pada senapa uklik dengan mudah. Tidak seperti gejlup dan PCP yang memerlukan waktu yang lebih lama dan juga lebih rumit untuk melakukan pengisian angin. Menguatkan dan membesarkan otot tangan. Karena 1 kali pengisian sama dengan 1 kali shoot, maka otomatis kita akan lebih sering melakukan pengisian angin pada senapan uklik ini. Dengan begitu tangan kita akan terbiasa melakukan kerja keras seperti mengangkat barbel dan lainnya. Menjadi latihan bagi pemula, karena harganya lebih murah dibandingkan senapan jenis lain, sudah pasti senapan uklik ini menjadi pilihan bagi pemula untuk latihan. Agar nantinya kita biasa-terbiasa menggunakan senapan angin lalu tidak heran ketika menggunakan senapan jenis gejlup dan PCP yang harganya lebih mahal. Membuat kita menjadi sabar dan teliti. Karena 1 kali pengisian angin sama dengan 1 kali shoot, otomatis kita akan lebih teliti dan sabar untuk menembak target. Agar nantinya target dapat kita hit dan tidak lari lagi. Kelamahan atau kekurangan senapan angin uklik. Membuat kita cepat capek. Karena pada senapan uklik ini 1 kali pengisian angin sama dengan 1 kali shoot. Kita sudah pasti capek untuk melakukan pengisian tersebut. Berbeda dengan senapan jenis gejlup dan PCP yang mana 1 kali pengisian bisa melakukan banyak shoot. FPS atau kecepatan peluru yang rendah. Sudah pasti kita mengetahui bahwa kecepatan peluru senapan uklik ini lebih rendah dibandingkan senapan gejlup dan PCP. Maka dari itu lebih baik membeli senapan gejlup atau PCP untuk mendapatkan FPS yang tinggi. Atau kalian bisa membaca info berikut ini. Susah menjatuhkan target besar karena lambat mengisi dan juga FPS yang rendah. Otomatis persentase menjatuhkan target besar pastinya akan sulit. Jikapun kena target maka peluru tidak akan masuk terlalu dalam karena FPS yang rendah. Ditambah lagi setelah menembak 1 kali harus mengisi angin lagi. Keburu target melarikan diri dari kita. Begitulah tadi info tentang senapan angin uklik ini. Senapan angin gejlup. Senapan angin gejlup merupakan senapan asli kreasi anak bangsa. Beratnya berkisar antara 2-3 kg. Gejlup bisa digunakan untuk berburu medium game dan small game. Mempunyai setelan grendel yang ada di belakang senapan untuk mengatur tekanan. Semakin besar grendel, tekanannya semakin kuat. Senapan angin gejlup sistem kerjanya hampir sama dengan uklik, yang membedakannya hanya pada letak pompanya. Senapan uklik menggunakan pompa tangan, sedangkan senapan angin gejlup pompanya menggunakan kaki. Senapan angin gejlup. Tapi saat ini para pengrajin senapan angin gejlup telah melakukan perubahan dengan menggunakan dua sistem. Bisa dipompa menggunakan kaki dan bisa diisi angin layaknya seperti jenis PCP. Senapan gejlup mempunyai kecepatan peluru 950-1100 fps dengan akurasi 90 meter. Senapan angin gejlup terdiri atas dua tabung, yaitu untuk menyimpan angin dan untuk mengisi angin. Sangat efisien apabila digunakan untuk berburu di hutan belantara karena tidak perlu membawa dua pompa. Berikut ini kelebihan dan kekurangan senapan angin gejlup. Kelebihan senapan angin gejlup, tidak perlu memompah setiap kali akan digunakan untuk menembak. Hal ini karena tabung angin sudah cukup kapasitasnya untuk dipakai hingga beberapa kali menembak. Senapan angin gejlup sudah dilengkapi dengan speed grendel untuk dapat mengatur kecepatan ataupun kekuatan tembakan menurut jarak bidik dan juga besar kecilnya ukuran sasaran tembak. Jika dilihat dari segi powernya, senapan angin ini mempunyai kualitas yang sangat baik karena mengadopsi keunggulan senapan angin PCP. Tidak membutuhkan tambahan pompa eksternal karena senapan angin ini sudah menggunakan sistem pompa yang terintegrasi dengan senapan angin. Senapan angin gejlup juga dinilai efisien karena tidak tergantung kepada pengisian tabung scuba atau pompa. Senapan angin ini dilengkapi dengan pompa manual yang bisa digejlup-gejlupkan ke bawah. Kelebihan senapan angin gejlup, tidak perlu memompah setiap kali akan digunakan untuk menembak. Hal ini karena tabung angin sudah cukup kapasitasnya untuk dipakai hingga beberapa kali menembak. Senapan angin gejlup sudah dilengkapi dengan speed grendel untuk dapat mengatur kecepatan ataupun kekuatan tembakan menurut jarak bidik dan juga besar kecilnya ukuran sasaran tembak. Jika dilihat dari segi powernya, senapan angin ini mempunyai kualitas yang sangat baik karena mengadopsi keunggulan senapan angin PCP. Tidak membutuhkan tambahan pompa eksternal karena senapan angin ini sudah menggunakan sistem pompa yang terintegrasi dengan senapan angin. Senapan angin gejlup juga dinilai efisien karena tidak tergantung kepada pengisian tabung scuba atau pompa. Senapan angin ini dilengkapi dengan pompa manual yang bisa digejlup-gejlupkan ke bawah. Kekurangan senapan angin gejlup, selain memiliki banyak kelebihan, senapan angin gejlup juga memiliki beberapa kelemahan seperti Berat sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra untuk membawa senapan ini. Menghabiskan banyak waktu untuk memompa. Ketika memompa akan menghasilkan buncangan yang sangat keras, sehingga bisa merusak settingan teleskop. Pemompaan yang tidak dilakukan secara bertahap, mengakibatkan karet sil di dalam pompa tidak awet. Senapan angin PCP PCP singkatan dari Precha Cinematic, merupakan senapan angin hasil perkembangan teknologi menggunakan sumber tenaga dari udara dengan tekanan tinggi. Senapan ini sering dijuruki sebagai senapan yang eksklusif atau premium. Memiliki ukuran yang besar tetapi tidak berat. Beratnya hanya mencapai 2,53,5 kg. Senapan PCP mempunyai kecepatan peluru 1200 fps dengan akurasi 110-120 meter. Cocok jika digunakan untuk berburu hewan ukuran besar. Pengisian angin pada senapan PCP tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Cara pompanya melalui sebuah lubang kopler yang ada di ujung tabung dan menghubungkannya dengan kompresor khusus. Cara kerja senapan angin PCP menggunakan tabung khusus yang bermuatan angin dengan kapasitas maksimal 2500 seat safety. Selain itu juga dilengkapi dengan pemukul yang bertujuan untuk mengeluarkan angin dari dalam tabung. Setiap kali mengisi tabung dengan tekanan udara dari tahun 2000-2500 seat bisa menghasilkan lebih kira 40-50 kali tembakan sesuai dengan besar dari tabung angin itu sendiri. Senapan angin PCP juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan senapan angin PCP bisa melakukan tembakan berkali-kali dalam satu pengisian udara. Senapan angin jenis PCP tergolong senapan angin yang sangat aman untuk disimpan dalam waktu lama. Senapan ini bisa disimpan dalam kondisi angin penuh dan tidak berbahaya. Suhu dan tekanan dari angin yang disimpan dalam tabung juga tidak akan mengalami perubahan. Sehingga bisa digunakan kapan saja. Memberikan power paling kuat di antara senapan jenis lain. Sangat praktis. Tersedia dengan ukuran proyektil besar. Sangat efektif digunakan untuk berburu binatang berukuran besar seperti babi, hutan dan usah. Kekurangan senapan angin PCP Meskipun senapan angin PCP memiliki banyak kelebihan namun tidak bisa dipungkiri senapan angin jenis ini juga memiliki beberapa kekurangan. Harga senapan angin dan tabungnya mahal. Oke Sobat Bediler cukup sekian kali ini tentang 3 senapan uklik dejluk dan PCP. Semoga Sobat Bediler tidak salah memilih senapan angin. Dan oke Sobat Bediler sedikit himbauan dari saya berhati-hati saat berburu maupun berisi nimis atau berisi angin. Dan jangan sekali-kali diarahkan ke orang lain karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke Sobat Bediler semoga sehat selalu dan dilancarkan risikinya. Sobat Bediler semoga